Ini adalah sapi jantan yang dengan sistem penggemukan, ini berjumlah 10 ekor, kemudian kita juga punya sapi betina, induk itu 42 ekor yang dilepas di lahan penggembalaan. Ini adalah reaktor biogas, jadi karena kami sudah menggunakan sistem pembantinsasi, jadi kami tidak menggunakan lagi miset, jadi aliran kotoran ternaknya masuk langsung di pipa, pipa inlet, kemudian akan masuk di reaktor biogas. Dari reaktor biogas ini akan terjadi fermentasi yang akan menghasilkan gas yang dipakai di rumah tangga, kemudian masuk di sini sebagai main hall-nya, kemudian masuk biosurinya keluar, itulah yang kita gunakan di lahan pertanian, kolam ikan, itik petelur, dan kebun rumput. Ini adalah kebun rumput yang sebagai hijauan makanan ternak, yang luasnya itu kurang lebih 1 hektare, ini adalah lahan pertama yang kami ambil, yang di sini ini 27 are, dan ada di tempat lain itu 50 are luasnya, kurang lebih 50 are. Dan kalau kita lihat tanah yang ada di sini, ini gembur sekali, ini gembur sekali yang di lahan hijauan pakan ternak. Itik ini adalah itik petelur dengan jumlah 200 ekor, dan ini yang sudah bertelur, sudah mulai bertelur, dan telurnya itu akan kita jadikan sebagai telur asing dengan beberapa rasa. Inilah kolam kita ini, ada dua petak dengan luasnya itu 1,5 hektare, dan pipa inilah adalah tempat mengalirnya biosluri yang diturunkan di kolam, yang menumbuhkan pelanton-pelanton sebagai pakan ikan. Inilah lahan pertanian kami, seluas 40 are dengan menggunakan pupu organik dari biosluri, dan hasil dari pertanian ini, inilah yang kita jadikan sebagai makanan sehat. Timba biogas atau biosluri membantu proses alami sebagai pupu organik di dalam kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan. Terima kasih telah menonton!